Pemirsa Pare-Pare, kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, B.Y. Habibie, juga berkabung. Bendera setengah tiang dipasang di rumah masa kecil B.Y. Habibie. Sejumlah karangan bunga dukacita diletakkan warga di Monumen Cinta Ainun Habibie. Rumah sederhana di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, kejamatan ujung kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan ini terlihat sepi. Tidak terlihat aktivitas, namun di halaman depan rumah, bendera setengah tiang sudah dinaikan. Rumah ini menjadi saksi lahirnya Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Di sini pula, B.J. Habibie kecil mulai bercita-cita menciptakan pesawat terbang. Saat ini, rumah ini sudah beralih menjadi rumah dinas sebuah BUMN, namun Pemkot Pare-Pare berupaya membeli rumah tersebut untuk dijadikan sebagai museum Habibie. Sementara itu, sejak Kamis pagi, sejumlah karangan bunga terlihat diletakkan di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Kepergian B.J. Habibie meninggalkan duka mendalam bagi warga kota Pare-Pare, tanah kelahiran almarhum B.J. Habibie. Selain karangan bunga, sejumlah foto Habibie Ainun sejak masa kecil juga dipasang. Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun sebelumnya didirikan tahun 2015 untuk mengenang kisah Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Isan Ansari Ainus melaporkan.